Pemirsa Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto bertolak ke Ibu Kota Nusantara atau IKN untuk mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan pengarahan ke pejabat tinggi TNI dan Polri. Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo, Men Sesnek Pratikno, Seskap Pramono Anung, Men Kopol Hukam Hadisahyanto, dan Menteri PUPR Basuk Yedimulyono juga turut hadir dalam acara ini. Nah dalam pertemuan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan arahan agar TNI Polri dapat menjaga stabilitas nasional menjelang pelaksanaan Pilih Kedas Retak 2024 seperti yang kita dengarkan tadi ya. Bagaimana dari pidato di Pak Joko Widodo dengan didampingi oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, Joko Widodo juga menyampaikan kepada para petinggi TNI Polri untuk mengawal dan mendukung penuh proses transisi pemerintahan pada Oktober mendatang. Nah pengarahan Presiden kepada pejabat TNI Polri ini ditutup dengan kegiatan foto bersama dengan latar Istana Negara Ibu Kota Nusantara, IKM.